selamat menikmati 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 Dan bisa juga ditambah dengan gerak tubuh Memakai gaya Bisa ya, cara membaca puisi adalah Lafal, intonasi, dan ekspresi Nah, anak-anak Kan kita sudah belajar Apa itu puisi, bagaimana cara membaca Ayo, sekarang Kita baca puisi Dengarkan ya, budisida memberikan contoh sedikit Karena budisida sambil duduk mungkin gayanya Ya, sebisanya dulu Anak-anak nanti setelah budisida membaca Boleh menirukan di rumah membaca puisi Dengarkan ya, puisi ini judulnya Hujan Sekarang musim hujan Bismillahirrahmanirrahim Hujan Hujan Gemercik air terdengar Saling berkejaran Dedaunan Meneteskan putiran Pohon Bunga menari Gembira Terima kasih Bisa ya, anak-anak pasti bisa lebih bagus Lagi Coba di rumah sambil berdiri Memakai Gaya yang anak-anak bisa Memakai ekspresi wajah yang lebih baik lagi Pasti bisa ya, anak-anak Nah, sekarang setelah kita belajar puisi Kita belajar tentang Satuan ukuran panjang Sekarang kita belajar pengurangan satuan ukuran panjang Kalau kemarin sudah belajar penjumlahan Sekarang belajar pengurangannya ya, anak-anak Coba anak-anak perhatikan tangga ini Masih ingat? Ini tangga apa? Tangga satuan panjang Ada apa saja, anak-anak? KM, HM, Dam, M, DM, CM, MM Hafal ya G, KM, HM, Dam, M, DM, CM, MM Nah, sekarang kuncinya bagaimana kemarin? Kalau turun ditambah 0 Kalau naik dibuang 0 Lihat, Budi sudah mau tanya KM ke HM Naik apa turun? Ya, turun, pinter KM ke HM turun berapa kali, anak-anak? Kita lihat seperti kita turun tangga Satu Turunnya gini, satu Bukan dihitung seperti ini Jadi, satu Berarti kita turun satu kali Kalau turun berarti ditambah 0 Kalau turun satu kali Tambah nolnya berapa kali, anak? Satu kali ya Nah, sekarang Budi sudah punya soal disini Perhatikan 70M Dikurangi 20CM Sama dengan titik-titik M Berarti ini disuruh merubah Kemana anak-anak satunya Kita lihat soalnya Titik-titik M Berarti harus dirubah ke bentuk M M itu apa? Meter Nah, berarti ini sudah sama Dengan soalnya Tidak perlu dirubah ya Meter Tetap Kemudian kalau yang ini Sentimeter Berarti sentimeter harus dirubah dulu Soalnya disuruh menjadikan ke meter Berarti CM diganti ke M Nah, ayo anak-anak Coba lihat CM ke M Naik tangga Apa turun tangga CM ke M? Betul Naik Naik berapa kali ya? Ayo coba Satu Dua Nah Naik dua kali Betul ya Berarti kalau naik Dibuang angka nol Apa ditambah angka nol anak-anak? Iya, kalau naik Dibuang angka nolnya Karena naiknya dua kali Berarti harus membuang angka nol Jumlahnya juga dua Kita buang angka nolnya dua Satu Dua Tinggal berapa anak-anak? Dua ribu CM Sama dengan? Ya, pintar Dua puluh M Nah, kalau sudah sama-sama Meter Di sini juga meter Sudah bisa dihitung Berarti tujuh puluh meter Dikurangi dua puluh meter Hasilnya sama dengan Lima puluh meter Bisa ya? Coba satu lagi soal Anak-anak Pengurangan satuan panjang Sekarang soalnya Tiga puluh meter Dikurangi lima ratus sentimeter Sama dengan Titik-titik sentimeter Berapa sentimeter hasilnya? Ayo Coba mana yang harus dirubah dulu? Ini ya Kalau ini sudah sentimeter Ini sudah sentimeter Berarti yang harus dirubah adalah Tiga puluh meternya Ayo Meter dirubah ke sentimeter Ayo kita tulis dulu yang tidak dirubah Lima ratus sentimeter Sudah tetap ya Karena sudah sama CM Sekarang meter dirubah ke CM Meter ke CM naik apa? Turun anak-anak? Iya Turun Turun berapa kali meter ke sentimeter? Ayo Satu Dua Turun dua kali Kalau meter ke sentimeter turun dua kali Berarti Kalau turun Ditambah angka nol Karena turun dua kali Berarti ditambah angka nolnya berapa? Dua Ayo kita tulis dulu soalnya Tiga puluh Berarti tiga puluh Ditambah dua nol Satu Dua Menjadi Tiga ribu CM Ayo Sudah bisa dihitung ya Tiga ribu CM Dikurangi 500 CM Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah Dua ribu lima ratus CM Berarti Langsung kita tulis Dua ribu lima ratus CM Sudah paham anak-anak? Ya Dicatat ya Agar tidak lupa Nah Semoga ilmunya bermanfaat Dan barokah ya anak-anak Wassalamualaikum Terima kasih